Ya, informasi yang pertama pemirsa Witan Sulaiman menjadi pemain yang bersinar saat Timnas Indonesia mengalahkan Uni Emirat Arab. Gol semata wayang Witan membawa Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U19. Ya, Witan merupakan pemain asal Palu, Sulawesi Tengah, yang memutuskan untuk merantau ke Jakarta sejak usia 14 tahun. Ini profilnya. Dalam pertandingan melawan Uni Emirat Arab, Witan menjadi pahlawan Timnas Garuda Muda lewat satu-satunya gol yang berhasil ya cetak. Dengan kelincahannya, Witan Sulaiman berhasil mencuri bola dari pemain Uni Emirat Arab dan langsung berlari kencang ke arah gawang lawan. Tendangan darah Switan pun langsung menghujam gawang tanpa bisa dibendung oleh penjaga gawang lawan. Total, ia sudah mengemas tiga gol di ajang Piala AFC U19. Dua gol ia bukukan saat menang atas Taiwan dan satu gol lainnya dicetak di hadapan 30 ribu penonton ketika mengalahkan Uni Emirat Arab Rabu Malam. Alhamdulillah kita menang, pertandingan ini kita lolos 8 besar. Ini semua berkat kerja sama tim dan kerja keras kita semua. Terima kasih juga buat supporter yang selalu mendukung kita. Baru berusia 17 tahun, Witan merupakan pemain termuda di skuad Timnas U19. Ia merupakan pemain asal Palu, Sulawesi Tengah yang rumahnya rusak akibat gempa dan tsunami akhir September lalu. Pada umur 14 tahun, ia memberanikan diri merantau ke Jakarta jauh dari orang tua untuk bisa mengembangkan bakatnya bermain bola. Ya, pertama-tama sih sebenarnya saya juga gak mau jauh dari orang tua kan masalahnya. Terus, tapi saya bilang juga kalau saya dipalu terus juga nanti saya gak mau berkembang-berkembang ya. Jadi saya memberanikan diri merantau sendiri ke Jakarta. Di Jakarta, ia mengasah bakat bolanya di sekolah khusus olahraga ragunan. Pengorbanannya untuk merantau pun tidak sia-sia. Karirnya terus meroket, hingga akhirnya ia dipanggil ke tim nasional berbagai tingkat dari mulai U14, U16, hingga sekarang di U19. Saat ini ia belum terikat di klub profesional karena masih bersekolah di kelas 2 SMA. Bila Iwa bisa terus konsisten untuk mengasah dan terus meningkatkan kemampuannya, bukan tidak mungkin ia akan menyusul sahabat karibnya, Egy Maulana Fikri, untuk berkarir di Lega Eropa. Terima kasih.